Dalam sidang lanjutan kasus kecelakaan yang menewaskan selebram Laura Anna di pengadilan negeri Jakarta Timur pada Selasa, Jaksa menuntut Gaga Muhammad, 4,5 tahun penjara. Jaksa mempertimbangkan dua hal yang meringankan, diantaranya sikap sopan terdakwa dalam persidangan, sedangkan yang memberatkan tidak adanya bantuan biaya pengobatan dari terdakwa dan keluarga kepada Laura Anna semasa hidup. Jaksa menuntut Gaga Muhammad hukuman 4,5 tahun penjara dengan denda maksimal 10 juta rupiah dalam sidang kasus kecelakaan yang menewaskan selebram Laura Anna di pengadilan negeri Jakarta Timur selasa siang 4 Januari. Pertimbangan Jaksa yang memberatkan, antara lain terdakwa berkendara di bawah pengaruh minuman beralkohol yang menyebabkan kecelakaan yang membuat penumpangnya Laura Anna mengalami kelumpuhan. Adapun hal yang meringankan, Jaksa mempertimbangkan usia terdakwa yang masih muda dan sikap sopan dalam persidangan. Akibat dari kecelakaan yang karena kelalaiannya si terdakwa mengundikan mobilnya ini, seperti Laura mengalami kelumpuhan, tambahan lagi yang memperberat dia, tidak adanya bantuan dari pihak dia maupun keluarganya terhadap biaya perubatan lawan. Kemudian di satu sisi ada hal-hal yang meringankan dia. Dengan dia bersikap sopan di persidangan itu hal yang meringankan. Menanggapi tuntutan Jaksa, kuasa hukum Gaga Muhammad menyebut akan mengajukan pembelaan agar kliennya dapat hukuman yang lebih ringan. Yang disampaikan, saya katakan berkali-kali bahwa ini adalah kecelakaan sebuah musibah yang tidak bisa, tidak itu memang terjadi. Jadi tinggal bagaimana saya akan mengungkapkan hal-hal yang bisa meringankan daripada Gaga Muhammad. Sementara itu, kakak almarhum Laura Anna memiliki pandangan tersendiri mengenai tuntutan 4,5 tahun penjara bagi Gaga Muhammad. Dalam kasus kecelakaan ini, terdakwa Gaga Muhammad. Gaga Muhammad dijerat dengan pasal 310 ayat 3 Undang-Undang Lalu Lintas No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Seperti diketahui, Laura Anna mengalami kelumpuhan akibat kecelakaan mobil yang dikemudikan mantan kekasihnya Gaga Muhammad di jalan tol Jagorawi pada 8 Desember 2019. Gaga disebut tidak bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan yang membuat Laura Anna lumpuh tersebut terlebih ketika itu Gaga mengendari mobil dalam kondisi mabuk. Laura Anna kemudian mengajukan gugatan hukum menuntut keadilan baginya. Di tengah penyelesaian kasus, Laura Anna meninggal pada 15 Desember 2021. Stefanus Wanggi, Jakarta